Intro Pemirsa, program pengabdian masyarakat kembali bergulir di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah atau STAIM Klaten Sebanyak 134 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata atau KKN dilepas Ketua STAIM Klaten Rabu 9 Maret 2022 Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera STAIM dari Ketua Sipitas Akademika kepada mahasiswa perwakilan KKN Dari 134 mahasiswa peserta KKN tahun ini akan ditempatkan di dua kecamatan yakni Wonosari dan Manis Renggo Di Manis Renggo ada 7 ranting atau 7 kelompok yang ditempati dan di cabang Wonosari ada 6 ranting atau 6 kelompok Pemirsa, program pengabdian masyarakat kembali bergulir 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 Sesuai dengan tema yang ditekankan pihak kampus Kelompoknya sudah menyiapkan berbagai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan KKN di Desa Taskombang, kecamatan Manis Renggo Kita sudah melaksanakan persiapan secara matang dan sudah terlokasi juga dan sudah pulon-pulon istirahat ke pihak berwenang yang disana Alhamdulillah sudah lanjut semua Di mana? Kalau saya sendiri di Murangan Manis Renggo Saya kira apa yang nanti konsep apa yang akan dibawa teman-teman KKN di sana Sesuai dengan tema yang kita ambil yaitu Menggembirakan di roh dakwah jamaah pasca pandemi Kita kembali menyemangati jamaah setelah pandemi kita bergerak lagi kemudian kita semangat dalam kembali ke Islam kembali ke Al-Quran dan Hati Sambut Ramadhan suci penuh kebahagiaan Bersama Siratmu TV Bersama Siratmu TV